Gurka yang terbang dalam Vimana yang cepat dan kuat menghantam tiga kota Frisis dan Adaka di dalam sebuah proyektil tunggal yang diisi dengan semua kekuatan semesta ada kolom asap dan api pijar secemerlang 10.000 matahari terbang dalam semua kemegahannya itu adalah senjata yang tidak diketahui penghasil petir yang sangat besar seorang utusan maut raksasa yang membuat seluruh Ras Firmis dan Adaka menjadi abu tadi itu adalah sebuah narasi yang terdapat di dalam cerita Mahabharata yang ada di mitologi Hinduisme di dalam narasi tersebut terdapat deskripsi mengenai benda terbang aneh yang digunakan oleh tentara Krishna sebagai senjata perang nah bagi beberapa orang mungkin terdengar biasa-biasa saja namun bagi beberapa orang juga narasi tersebut sangat mencurigakan bagaimana bisa di zaman dahulu dimana ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang terdapat benda terbang yang terbuat dari logam yang menembakkan serangan tertentu yang sangat dahsyat benda terbang ini kemudian disebut Vimana apakah yang membuatnya adalah manusia atau mungkin Vimana tersebut adalah kendaraan yang datang dari tempat lain di pembahasan alien kuno hari ini kita akan membahas tentang peminggalan sejarah yang hanya berupa informasi yang terkam saja di bagian berikut kita akan bahas tentang peminggalan bangunan yang mendukung teori alien kuno US Navy atau angkatan laut terbaru ini secara resmi mengakui keberadaan UFO yang ada di bumi semuanya bermula ketika seorang pemburu UFO membagikan hasil tangkapan videonya dan menjadi viral di dunia maya nah berkata hal ini saya tidak ragu lagi untuk bilang kalau saya adalah orang yang dari dulu selalu percaya kalau UFO dan makhluk extraterritorial memang ada tapi bukan ini yang kita bahas di hari ini atau mungkin bukan fenomena UFO yang terjadi saat ini yang akan kita bahas hari ini adalah eksistensi dari alien yang ada di zaman dahulu zaman dimana teknologi informasi dan komunikasi belum berkembang seperti sekarang atau singkatnya ilmu pengetahuan saat itu bisa dikatakan masih terbatas jadi begini gengs kita tahu kalau zaman dahulu terdapat banyak sekali peradaban yang sudah mengenal tulisan ada peradaban Mesir kuno ada peradaban Hinduisme ada peradaban Sumeria dan masih banyak lagi peradaban-peradaban yang sudah mengenal tulisan lalu apa yang terjadi jika mereka sudah mengenal tulisan mengenal tulisan artinya mereka sudah memiliki kemampuan untuk berbagi informasi yang berhasil mereka dokumentasikan dari serangkaian informasi tersebut terdapat beberapa informasi yang aneh salah satunya adalah penggembaran mengenai benda terbang yang aneh yang terbang di sekitaran tempat mereka tinggal oke kita ambil contoh salah satu Heroblips yang ditemukan di kuil Seti The First yang ada di Mesir di dalam Heroblips ini terdapat penggembaran yang menyerupai benda terbang yang bisa kita sebut mirip helikopter yang ada di bagian atas Heroblips untuk informasi kalian Heroblips ini diperkirakan dipahat pada masa pemerintahan Ramesses II pada tahun 1279 sampai 1213 sebelum masehi banyak yang beranggapan bahwa benda terbang ini berasal dari luar bumi masyarakat Mesir yang saat itu belum mengerti kemudian menggambarkannya dalam bentuk Heroblips seperti dalam gambar tadi dan sebenarnya masih banyak Heroblips-Heroblips lain yang menggambarkan hal yang sama atau mungkin artefak yang diberi nama The Quimbaya Airplane yang ditemukan di Quimbaya yang merupakan bagian dari Kolumbia ini artefak ini diperkirakan dibuat sekitar tahun 1000 sebelum masehi berdasarkan bentuknya artefak ini menggambarkan benda terbang aneh yang bagi kita mungkin terlihat seperti burung namun bagi beberapa peneliti mereka beranggapan bahwa bentuknya lebih menyerupai pesawat dibandingkan burung terlebih lagi di dalam peradaban kuno Quimbaya tidak dikenal adanya sosok dewa yang menyerupai bentuk burung seperti pada artefak tersebut atau mungkin gambar-gambar yang ditemukan di goa probakala yang terdapat di Wanjina, Australia penemuan ini sering disebut The Wanjina Rock dalam goa ini terdapat penggambaran sosok humanoid yang menggunakan semacam pelindung untuk menutupi kepalanya mungkin kalian berpikir kalau itu adalah pakaian bangsa Wanjina tetapi faktanya bentuk yang serupa tidak ditemukan di sisa-sisa peradaban kuno Wanjina ataupun peradaban lain di sekitarnya banyak peneliti dan pencipta teori konspirasi memberikan teori bahwa penggambaran ini adalah bagian dari usaha bangsa Wanjina yang saat itu berusaha menceritakan eksistensi dari makhluk luar yang sempat berinteraksi dengan mereka atau mungkin Vimana yang sebelumnya sudah kita singgung di awal video yang menarik dari Vimana ini adalah keberadaannya yang bukan hanya ada di dalam cerita Mahabharata tetapi ada di beberapa kisah di dalam mitologi Hindu lainnya seperti di dalam kisah Ramayana dalam kitab Veda di literatur Jain dan sastra Faimanika nah keberadaan dari Vimana ini benar-benar menjadi misteri kalau kita lihat dari arti katanya Vimana berarti pesawat aneh aneh bukan? ya kata Vimana sampai sekarang masih digunakan untuk menggambarkan benda terbang namun kembali lagi jika kita tarik ke masa di mana kata ini berasal seharusnya satu-satunya jawaban yang bisa kita temukan adalah bahwa dari dulu peradaban India kuno sudah mengenal keberadaan benda terbang aneh yang bisa digunakan untuk seseorang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya sementara jika kita lihat dari kenyataan yang kita ketahui manusia baru bisa menciptakan pesawat pertama kali pada tahun 1903 oleh Wilbur dan Orville Wright atau yang biasa disebut sebagai Wright Brothers atau Wright Bersaudara apakah benda terbang ini diciptakan oleh manusia atau mungkin berasal dari luar bumi jika mungkin Vimana adalah buatan manusia bagaimanakah cara mereka menciptakannya sudahkah mereka memiliki pengetahuan yang dibutuhkan atau mungkin pengetahuan itu diberikan oleh makhluk lain mungkin sebenarnya sebelum fenomena mengenai UFO ini berkembang di masa kita nenek moyang kita sudah terlebih dahulu merasakan fenomena yang sama menurut saya sih begitu hanya perbedaannya mungkin terletak pada kemampuan kita yang terbatas pada pengetahuan mungkin saja kemampuan dan kemajuan teknologi informasi saat itu lebih baik daripada leluhur kita jadi kesalahan interpretasi yang terjadi pada leluhur kita tidak kita rasakan sekarang kenapa saya berpikir seperti itu karena terdapat sebuah kisah yang terjadi pada masa perang dunia kedua saat itu tentara angkatan udara Amerika Amerika membangun pangkalan militer di kepulauan di sekitar samudera Hindia yang artinya dekat dengan Indonesia tujuan utamanya adalah sebagai tempat transit sekaligus sebagai tempat untuk perencanakan strategi penghilangan jejak untuk mengelabi musuh mereka nah di pulau ini terdapat penduduk yang sama sekali belum terjamah oleh penduduk luar ketika penduduk-penduduk ini melihat tentara Amerika yang datang menggunakan pesawat mereka terkejut dan menyangka bahwa pesawat itu adalah seekor burung raksasa yang terbuat dari logam dan kebetulan tentara Amerika yang turun dari pesawat itu membagikan makanan yang mereka bawa kepada penduduk setempat nah berkat tindakan dari tentara Amerika ini para penduduk kemudian salah menginterpretasikan mereka sebagai dewa terbukti dengan beberapa tahun setelah perang dunia berakhir tentara Amerika kembali ke pulau tersebut dan mereka dikagetkan dengan penduduk setempat yang menyembah bangkai pesawat yang sempat mereka tinggalkan ketika salah satu tentara menghampiri kepala suku yang ada di sana dia terkaget dikarenakan penduduk setempat menyembahnya sebagai dewa ketika dia bertanya kenapa kepala suku menjelaskan bahwa mereka sudah lama menunggu para tentara ini kembali karena bagi mereka para tentara ini adalah dewa yang datang menaiki burung besar dan membagikan makanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya nah dari kisah itu muncul pertanyaan bagaimana jika nenek moyang kita juga melakukan hal yang sama mungkin saja dahulu ada makhluk lain yang sudah maju yang datang ke nenek moyang kita dan kemudian nenek moyang kita salah menginterpretasikan mereka sebagai Tuhan ataupun utusan Tuhan itu tadi pertanyaannya yang punya jawaban silahkan tulis di kolom komentar itu tadi adalah serangkaian peninggalan informasi dari artefa kuno yang sampai sekarang masih menyimpan misteri apakah benar eksistensi dari alien kuno itu benar adanya ataukah semua peninggalan informasi yang kebetulannya hampir terdapat di seluruh peninggalan peradaban kuno ini hanya merupakan imajinasi yang kebetulannya sama sebenarnya masih banyak penemuan kuno yang mencurigakan namun dikarenakan saya memikirkan durasi dan konsentrasi kalian saya tidak akan mencantumkan semuanya jadi kita lanjutkan di pembahasan berikutnya bagi kalian semua terus dukung channel ini dan bagi teman-teman yang belum menjadi bagian dari monyet nakal dokumenteri silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa terus mendapatkan update-an dari kami dan jika kalian bersedia kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati